Oke, sekarang kamu boleh balik Apa itu? Hmm, Alana Tadi kan aku nanya Apakah sesuatu bernama cinta itu perlu diperjuangkan atau enggak? Terus kamu jawab perlu Kalau begitu Terima kasih telah menonton Mentari pagi datang mengakhiri mimpi Kita terbawa jauh tinggalkan fantasi Membuka mata Mana tak jelas dan yang nyata Kita terlarut dalam banyak dilema Mungkin hari-harimu tak seperti maumu Mungkin datang sesuatu yang terus mengganggu Pastikan ada Dan semua resamu Lalu sekali lagi bangkitlah kembali Lepaskanlah semua yang terpendam di dada Engkau telah berusaha Engkau telah berusaha Sekuat tenaga Jangan dengarkan mereka Membuatmu tak berdaya Membuatmu tak berdaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi sesuai janji Bapak ya Bapak akan ngajak kalian liburan untuk hari ini Dan kita sudah sampai Wow Yes Yes Jadi ini penginapan yang Bapak ceritain itu Pak Ini penginapan yang bagus nih Nanti akan ketemu sama temannya Bapak yang kebetulan sudah nunggu di depan Nanti kita langsung dijelasin ya Bangun guys Itu burung dari mana Yuk bangun guys bangun guys Ada yang tiga guys Lah Lu beli dari mana burung Oh burung bel Yang jelas tuh Norah Pak gaca mata begini lagi Norah banget liburan Yaudah ayo Anak kita tunggu di bawah yuk Halo Selamat pagi Gimana kabarnya Eh siapa dekil banget anjing Kebetulan hari ini Saya bawa Anak-anak Dari sekolah saya Kita harinya mau liburan disini Gak sopan banget ya anjing Jadi semua kalian selamat datang ke resort pantai kita Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Jalu Jelek banget namanya Kita ada peraturan Kita ada peraturan yang mesti kalian patuhi Yaitu Pertama Ketika di pantai dilarang menggunakan baju hijau Dan menyebut kata tenggelam Yang kedua Dilarang ngambil kerang di pantai Apalagi dibawa pulang ya Gak boleh Mencuri itu Nah yang ketiga Dilarang memancing Apalagi Memancing Jaga perkataan kalian disini Harus sopan ya Harus sopan Disini disini harus sopan Gak boleh sompral Ngatur lu Udah tua ngatur Eh Nah Yang selanjutnya juga Jangan rusak tanaman disini Apa hujan anjing Aduh kehujanan pak Masih lama gak apa peraturannya Wah masih banyak sih Ayo deh pak Ayo deh pak Jangan rusak tanaman disini ya Disini saya capek Ngeberesin Ngeberesin mulu Ya rusak mulu Terus juga jangan buka payung di dalam ruangan Ayo Nah Yang selanjutnya juga jangan mabok kalian ya Masih kecil Kalian kalau lihat kucing hitam juga Hirawin aja Jangan dikasih makan ya Nah Terus yang terakhir Jangan kencing sembarangan Siapa yang kencing sembarangan nanti Kayaknya aku gak akan inget deh Banyak disini pak Oke Banyak banget Saya capek Bau Ya yaudah Sudah saya kasih tau semuanya Larangannya ya Ikuti saya ya Oke Ini udah hujan gini Kenapa tiba-tiba hujan dah Aduh Karena kalian kali Wah inget Ini bapaknya baru sampah Pasah lagi nih Wah Eh Eh Nah disini juga ada ini nih Ada villa kalian yang kalian akan tepatin disini ya Gede Aduh hujannya gede banget Woy buruan woy Batu nya lebih cepet daripada kalian Iya hujan 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 malah main hujan hujanan ya Ayo anak-anak yuk yuk Santai 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 Ini juga banyak banget ya Di kanan ada tempat-tempat makanan Food court kayak gitu Mana sepi gini kok Banyak lah ya disini Jadi disini di depan juga ada pantai Kalau di cafe juga nanti deket pantai ya Oke Wah udah lama banget gak kesini nih Iya pak saya juga udah lama gak ketemu pak Kok sepi sih pak Makanya Bangkrut ya Sepi Lagi ini lagi Belum bukan hari liburan sih Karena kita Motong hari sekolah Makanya Iya Agak sepi disini Nah di depan tuh pantainya ya Kalau di kiri itu kafenya Kita ke cafe ya Ya sudah Iya Di kiri kafe katanya Bebas aja katanya Bebas Oh ini bebas Naduh dulu gak sih Atau kita duduk aja tuh disitu Jadi anak-anak karena hari ini liburan Jadi kalian hari ini bebas Boleh ngapain aja Yang penting taati peraturan yang ada ya Ngapain hujan begini kok Sudah disebutkan sama Bapak Galur ya Siapa Kalau gitu Kalau misalkan kalian mau cari Bapak Bapak ada di cafe di belakang sini Nanti Bapak akan standby disitu Oke Oke deh pak Oke Oke pak Duh tapi gak asik banget liburan hujan ini Nah gua ikut bapak aja lah Iya lagi pak Ayo pak Ayo pak buru pak Kita mau ke cafe Kita ngopi aja lah pak Pak Galur suka ngerokong gak pak Waduh pak Lagi jam kerja sih pak Iya makanya Kalau istirahat ya Biasanya memang gak seramai itu Ini bukan Ini bukan Ini lebih sepi lagi Bukan cuman Gak rame jir Eh bisa duduk disini silahkan Udah gak apa-apa nanti saya mau Oh iya boleh Nanti Bapak beliin Gak punya duit gua pak Iya sih nih Bapak beliin Mau minum apa Yang tinggi-tinggi pak Yang tinggi-tinggi boleh Wih ngapain nih Adakah apa yang tinggi-tinggi Oke Lah ngapain milo jir Tuh itu tinggi nih Biar Nih gak suka gua Gua bukain Gua bukain cewek-cewek jir Mending minum air putih pak Udah lah buat gua lah Iya saya juga ada Kenapa begitu bunyinya Saya taruh lu di lantai lah pak Di meja dong Di meja dong Gak boleh pak Eh jangan taruh di lantai Gak bisa di meja itu jatoh miring mejanya Miring otak lu miring Miring goblok Iya otak lu miring Wah Pak Yongah pak Lah pak Ini kenapa taruh di sini Bapak Pak Duduk 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 Oh iya 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 Minum lah Minum 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 Kenapa minumannya taruh di situ gak ada taruh meja Miring mejanya Otak lu yang miring Enggak ah enggak juga Miring jir Ambil aja daripada ditaruh di lantai Gak apaan gak ada Kamu butuh yang tinggi-tinggi Gak ada orang Gak ada orang Bapak lagi tinggi tuh sekarang tuh Kayaknya tuh Enggak lah Cuman minum sedikit doang Tuhan di ambil Udah lah gak apa-apa lah Gimana pak Ada apa di sini pak Perkembangan bisnisnya pak Oh iya mungkin daripada lu bisa ceritain disini Perkembangannya gimana Karena terakhir saya kesini tuh masih Belum sebesar ini ya Iya Pernah Justru kita temenan Dua tahun terakhir tuh kita Mendapat Tinggi banget ya Stongs kita Pendapatannya Profit kita tinggi banget Jaman covid soalnya Disini kena covid juga Disini justru Tempatnya Penampungannya disini tuh Penyebab utama covid Penyebab utamanya sih Wah jauh jauh Udah bersih belum dari penyakit itu Wah udah lah udah Kita pede dong Dengan Dengan kebersihan kita tuh kita pede Memang bapak juga bantuin ini kan Dana untuk sterilin Area ini ya Iya Disini ada yang ini gak pak Om Nayung pak Kenapa Tadi kata bapak Apa sih namanya Gak boleh ngerusak tanaman Tanaman apa pak Kayaknya disini gak ada tanaman Ini banyak banget Iya Pokoknya disini juga ada Ada bunga lah Ada apa di Bunga Bunga Ini bunga lah Langka banget kita Jadi kita Boleh liat gak Bunga itu ya Iya So tau jir Disitu pak Rame nih Disana bunganya Dimana Ini ngapain sih bunga bunga payung Ada disana Sambang Dimana Woi Lu kemana lu Mana bunganya jing Lu ngapain gak pak Gua mau ngambil bunganya gua Gua sih ngambil Oh ini Lah Nyala jir Dari jamba dinosaurus Bunganya nih Gua harus punya Apa gua duluan yang kesini Wtf Kasih ke gua gak Kasih ke gua gak Kasih ke gua Kasih ke gua Kasih ke gua Lu mau gua bantai Disini lu mau pulang gak selamat Gak usah Huh Lu gak bisa gak sih gak usah ngancem-ngancem gua Kasih gua Kasih gua Maksa banget Gua pastikan kalo lu gak ngasih ke gua Lu akan pulang dengan kepala buntung Eh jaga omongan lu ya Kita lagi di tempat orang Lu gak harus Seharusnya ngomong kayak gitu Suka-suka gua Suka-suka gua mulut-mulut gua Emang lu ngambil bunga ini buat apa Huh Orang kayak lu tuh gak butuh bunga Butuh gua butuh ngasih seseorang Lu gak bakal tau apa itu Udah kasih gua kasih gua cepetan Gua berbaik hati tuh Ambil Kepala mau gua jual Haha An Wey sialan balikin bukanya kalo mau jual Hahaha Sialan lu Hah Duh Apa lu Lu gak pernah deketin gua lu Hey Kamu ngapain disini Temen-temennya pada disana Gak apa-apa kan hujan Gak mau Kamu udah ke pantai ya Belum Kesana yuk Hah Ayo udah Ayo hujan-hujanan sekalian lah Hujan loh Gak apa-apa Kali-kali hujan-hujanan Kau tau kamu gak pernah hujan-hujanan Karena suruh mama kamu belajar terus kan Ayo hujan-hujanan Sini sini buru Jangan sedih terus Jangan sedih terus Duduk disini yuk Disini Iya Lah Ada penyu Hehehe Makasih aja Udah nemenin aku hari ini Kayaknya aku tau deh aku bawa vibes gak enak juga buat anak-anak lain Ya Kalo aku lagi kayak gini Aku takut Sekarang malah bikin liburannya jadi gak asik gara-gara aku Gak apa-apa anak Aku ngerti kok Perasaan kamu sekarang Rasa bersalah Rasa bersalah Kecewa Sedih Semua perasaan kamu Palit kok Lagian Kamu juga akan selalu ada buat aku pasal gue lagi kacau Kalo sekarang Giliranku nemenin kamu Gak apa-apa kan Hmm Hmm Eh Kenapa J Ehm Nak Aku cuma mikir Aku ini Siapa sih buat kamu Ya Kamu JJ lah Masa lupa sama nama sendiri Hehehe Bukan itu maksudnya Hehehe Kamu kan tau Aku tuh kan Aku tuh Anaknya kan bandel Kasar Berandalan Suka ngerokok Tapi kamu Tetep mau selalu ada buat aku Hehehe Enggak kok J Ya Aku seneng kok Bisa ada buat kamu Enggak Hmm Kalo menurut kamu Cinta itu perlu diperjuangkan gak sih Hah Kenapa Tiba-tiba nanya kayak gitu Enggak Aku cuma penasaran aja Aku pengen tau perspektifmu tentang cinta Hmm Kalo menurutku sih ya Cintanya itu perlu diperjuangkan Karena Enggak mungkin ada cinta tanpa perjuangan Hmm Hmm Gitu ya Coba kalo gitu kamu berdiri Hmm Kamu berdiri dulu Coba kamu balik arah dulu kesana Jangan balik Gak apa-apa kamu balik dulu sebentar kesana Kamu jangan Kamu jangan balik badan sebelum aku bilang ya Udah nurut dulu aja Kalo ngapain Udah nurut dulu nurut dulu Oke Bentar ya Oke Oke sekarang kamu boleh balik Apa itu Hmm Alana Tadi kan aku nanya Apakah sesuatu bernama cinta itu perlu diperjuangkan atau enggak Terus kamu jawab perlu Hmm Kalo begitu Untuk pertama kalinya Aku ngerasa kalo cinta ini Adalah sesuatu yang Pantas aku perjuangkan Hmm Aku Sebenernya Anu nak Hmm Makasih ya Tapi sebenernya Aku gak terlalu suka bunga warna merah loh Eh Seriusan Aduh Maaf Aku gak kepikiran sampe situ Hahaha Enggak bercanda Bercanda Aku suka bunganya Oh gitu Yaudah nih Syukurlah yang penting Bunganya dari aku kan Hahaha Iya iya Ini Kamu Dalam rangka apa gak sih aku bunga Hmm Ehm Anu Ngasih aja sebenernya Oh ini nih Sebagai ucapan terima kasih Karena udah nemenin gua selama ini Ehm Ya iya Sama-sama je Ya aku juga Mau bilang makasih deh Hehehe Iya Sama-sama Ehm Ngomong-ngomong Ada yang mau Kau mau ngomongin lagi kak jeh Ehm Gak ada kok Udah itu aja Eh Kayaknya udah sore Balik ke bar nih sayang Hah? Apa? Balik ke bar Ehm Bukan bukan Tadi apa kamu bilang? Udah sore Hehehe Anjing malu banget gua Fuck Gua kayaknya merasa pengecut hari ini Gua gak bisa Mungkin lain waktu lah Hehehe Hehehe Oi Medi Apa? Thank you ya bunganya Kok lu bilang makasih ke gua sih? Apa sih? Gapapa Hehehe Eh Stres Eh Sumpah lu kenapa? Tiba bilang makasih ke gua Gapapa Lah kali-kali aja gua Lu jarang diapresiasi kan? Udah gua apresiasi hari ini Mas Mas Ini ga otak lu kebentur apa? Udah-udah Gapapa anggap aja sebagai Gua halu Udah gitu aja Enggak Enggak Lanya lagi Mas Galo Peraturannya Apa tuh? Iya kami pengen denger lagi soal peraturannya Ada apa aja sih Kenapa? Ya supaya Ada sopan santun aja di sini Mas Galo Oh iya Peraturannya Dimulai dari awal ya Yang paling gak boleh Dilarang kencing Ya Sembarangan Gak boleh Oke Oke Kalo kencing di botol Ya kencing di botol boleh gak Mas Galo? Asal gak sembarangan Ya gak? Di botol bir Kan di toilet Kan di toilet Kita sopan santun Di sini tuh Gak boleh Terus Jangan mabok Enggak melihat gua kalo mabok Jangan mabok Jangan sopan santun Ya 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 Kenapa sih Godang duduk di sini kan Enaknya di sini jir Kalau kucing di kolam Pak Galo gimana tuh? Mancing di kolam Mau nyari apa? Mancing di kolam Kolam berenang Iya Tapi boleh pak Boleh Ya enggak dong Enggak boleh loh Oh gak boleh Enggak boleh Mau di pantai mau di kolam Tapi ada ikannya jir Emang ada ikannya? Ada Gak ada sih Kayaknya ini orang bawa ikan dari rumah deh Ada penyu juga Kayaknya tadi ada yang berenang Jangan ngerusak tanam Mana ikannya ya? Pasti ada ikan tadi gue liat disini Pas lewat sini Gak ada apa? Ya udahlah Emang benernya gak boleh ngerusak tanaman Emang kenapa? Tadi medik kesamber sih Kayaknya kebetulan aja lagi hujan Kalau gue bawa ini Disini punya kita Ada Di pantai Pak ini tanaman apa pak? Ini tanaman apa? Wah Rumput dari mana nih ya? Itu brokoli Gak tau Brokoli Mana kasih saya sini? Ini tuh gak boleh dirusak Sedikit doang jir Ya ampun Oh buat pager ya? Dikit doang loh Pelit jir Emang Terus juga di pantai nih Jangan pakai baju hijau Oke Tadi pak Kalau gak sengaja gimana Kalau gak punya baju lagi? Banyak Beli baju Atau gak minjem temennya? Iya kalau rambutnya dari sana ya udah hijau Kata saya botakin ya Botakin Kayak bapak ya? Iya botakin Iya Dari dulu mas Mas Galo ini Rambutnya hijau Iya saya hijau Oh tangannya hijau dulu Komis-komisnya juga hijau juga Iya Iya Eh udah-udah Beraturan selanjutnya Apalagi mas Jangan Nyebut Kata tenggelam Tenggelam? Apalagi pas lagi berenang Mas Galo? Lah tadi bapak bilang Iya Galem Lah Kan Saya ngasih tau ke kalian Kok kayak spesifik Kalau lagi berenang Kalau lagi berenang Oh lagi berenang Kalau ada yang lagi berenang Pas lagi berenang Gak boleh nyebut tenggelam Gak-gak Kenapa spesifik banget mas? Emang ada kejadian gitu? Emang kata itu kenapa? Di sini Di sini rame ya pak Iya rame Tadi gue liat ada orang Rame-rame di sini Ada kalian Itu staff khusus ya baju hitam tadi Iya anjir Lah lu dong Lah lu dong Bukan gua Kocak aja ke beli-beli Diam di situ ST Tawar satu ya Mas ST mas Mas ST satu mas ST mas Lah lu beli Ini ambil Sepi banget jirik pak Lain kali pake hiburan dong Di sini biar makin ramai Iya Son horek Son horek Nah son horek tuh gas Eh Son horek Son horek Bapak nanti bisa Anjir Kai 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 Udah mas Terus ada aturan apa lagi Kayaknya gue sa Udah sih Enggak 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 Aturannya dikit Tapi Jangan sekali-kali Buat ngelanggar Iya Kayaknya Emang gak ada apa Kalau kita ngelanggar aturannya Sedikit yang kau tau Lebih baik lah Ya Oke Eh itu Si mas-masnya Liatin apa Itu Gak tau Yaudah yuk Ya mas ya Informasinya Pak Liatin apa pak Galu Galu Gajelas lu Eh sopan santun lu Ingat lu Peraturan sopan santun Gajelas Udah tua udah bagi lemas Jir Lah Jiwa muda bro Bisa gak jalan ya pak Hah Bisa jalan Bisa lah Oke oke Gak pake kursi roda Enggak Enggak Naik motor Oh betul juga Pakyo itu temenmu pakyo Takut jatuh tuh Kenapa dia Udah tua takut kepleset Hah Enggak kenapa Emang Kata siapa Tadi kamu jalan udah 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 miring-miring nih Takut kepleset Mana kursi rodanya pak Mungkin kepala kamu miring pas liat saya Lu yang sopan dikit dong sama gua Saya lebih tua sih pak Nah kan ngaku kan tadi bilang tua gak mau Kecebak kan sama omongan gua Tua secara umur Tapi secara jiwa enggak sih Lah Kenapa ini Ketah Hah Mati lampu pak Belum bayar listrik pak Astaga Eh kenapa ini Kenapa ini Kenapa 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 Woi mati lampu Kenapa ini mas galuh Coba kalian tanggil teman-teman kalian yang ada di luar Coba Coba Panggil Suruh kumpul disini Yaudah gua panggilin Tidak gua panggilin Kenapa cok Ada sesuatu ini Sesuatu Ini kenapa Tuh gua takut ya Kenapa mati lampu Gak liat Tapi tiba-tiba malem Mana coba panggil teman kalian Urgent ini Urgent ini Pecah Ini kenapa pak Eh ini kenapa mati lampu Enggak sumpah Kenapa pecah Kenapa pecah gitu dah Lampunya Ya mungkin dari Dari listriknya Langgar apa pak Ya listrik mah listrik pak Tapi gak sampai pecah juga lampu-lampunya pak Ada yang gak beres sumpah Emang konslet bisa bikin pecah lampu Woi kenapa nih Woi apa tuh Nanti Apa Dibilang laluin Udah jangan macem-macem Saya kasih peraturan Malah dilanggar Wah lampu Wah tapi zaman sekarang masa Saya gak mau campur lagi Gimana ini Mas jadinya Terus dimana ini Kata saya sih Kata saya ya Paling aman Kalian semua pergi dari sini Cepat Pergi kemana pak Cepat Pergi kemana pak Pergi kemana Pergi kemana Ya udah Jangan ke sini lagi Pergi kemana Pergi kemana Apa 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 Ada apa sih Apaan lanjut Apa monyet Apa sih jamnya dapet gue co Aku Aku Itu siapa Aku Aku ngeliat sesuatu Wah itu gak as Masa Masa gak as Manjir Gatau ada sosok Sosok aneh gitu pak Ya Gue liat ada Sosok yang gak kita kenal Pak kita harus pulang pak Serius pak Ayo pak pulang pak Please Ayo Jangan makin parah Udah pergi sana Mukanya serem banget pak Ayo kita pergi aja disini pak Pulang aja pak Mana cow WP ke tangan gue Kita buang Alana jangan sendiri Alana Kalian gak bisa Gak apa-apa Ini udah gila pak Gak apa-apa Kita pulang aja Iya pulang aja deh pak Jalanannya gelap soalnya Bapak gak berani Bapak Lah pak ayo nya mabok gitu tadi Agak pusing Mabok nih Bapak mabok Bapak gak bisa ngecir Iya ada bohong Terus kita Gimana Kayaknya enggak sih Tapi Ada yang bisa Ada yang bisa nyetir gak Aduh yang bener aja pak Gue bisa sih Paling nabrak Eh pak serius pak Kita kayaknya udah ngelanggar Peraturan daerah sini Pak tadi saya ngeliat loh pak Serem banget Aduh tapi bapak gak kuat Sampai jalan Sampai jalan aja dibopong Dibopong Ada yang bisa nyetir juga Aduh Gue ngeletap apa-apa ini Gak bisa Gak bisa Eh mas galu mana Lah iya Mas galu ilang Tiba-tiba Mas galu Mas galu Ini kita gak bisa pulang Gimana ya pak Mas galu Apa yang harus kita lakukan Mas galu Kita gak tau jalan Udah tidur dibes aja Kalian udah Pergi aja Udah cepetan Pergi Gak ada yang bisa nyetir pak Itu bes besar Udah deh kita lari aja deh Kebas aja gak sih Montar gue Sini ya Apa itu Apa itu Apa itu Anjay kapan maksudnya Tolong 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 gelap Sama tinggal ibu Tiba-tiba